Direktur PDAM Tirta Bangka, Sohendra, mengakui bahwa pihaknya belum bisa menyediakan air minum bagi pelanggannya. Saat ini PDAM baru bisa menyediakan air bersih ke seluruh pelanggan di delapan kecamatan. Sohendra menyadari bahwa kualitas air PDAM masih rendah. Untuk itu, PDAM terus berupaya meningkatkan kualitas air dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Pemeriksaan kualitas air pun dilakukan setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Kita sekarang ini memang belum bisa menyediakan air minum, tapi kita menyediakan air bersih. Untuk kedepannya, kita harap PDAM menjadikan air minum kedepannya. Saat ini kita lagi berusaha bisa meningkatkan pelayanan kita melalui kualitas air. Dari NTU-nya, dari PH-nya, terus kita biar air yang kita olah menjadi itu. Sesuai yang diharapkan pelanggan. Kita untuk masalah kualitas air, kita kerjasama dengan kesehatan. Jadi itu 3 bulan sekali kita pemeriksaan. Sampai dengan akhir 2018, jumlah pelanggan yang tersebar di 8 kecamatan sebanyak 10.600 rumah tangga. PDAM menargetkan peningkatan seribu pelanggan setiap tahunnya. Dari Sungai Liat, Kebupatan Bangka, Firman Syah, Muartakan. Terima kasih telah menonton!